Hai Wahyu kenicuwa kawan-kawan wa yo kembali lagi dengan channel Miyazui jadi kali ini kita akan lanjutkan untuk menanggap permusukan dari game Hongkai MP3 ini disini sudah ada Aichen bersama dengan nomor spesial kita yaitu Paimon dari Genshin Impact artinya disini sudah ada dua makanan serangan darurat yang akan jadi bekal kita dalam pemasangan kali ini tanpa berlama-lama lagi kita akan pergi sekarang jadi dalam program kita yaitu Lightning jadi besar ini macam kali ini adalah serangan dari jauh berbeda dengan sebelumnya yang kebanyakan tulis serangan dari dekat seperti titan maupun ancemeca dan serangan yang juga beragam seperti menembakkan rudal maupun misil sangat banyak pada kita jadi berhati-hati-hati juga tidak tipe meca serangan jauh lagi kita kalah informasinya jadi kami krisisnya serginya itu dan telah hasil skill-nya Oke dia disini sudah ada 1234 persilutama ini bikin meca ini nah jadi sih yang pertama ini dia akan memakai rudal kepada kita sangat berbahaya kehadapan kita yang dikeluarkan dari sini dari sebelah kiri dan sebelah kanannya itu jadi krisis hati-hati lagi ke skill berikutnya oke ini dia nah jadi krisis yang ini dia akan menembakkan misil kepada kita dalam jumlah yang sangat banyak yang ditembakkan dari sini oke yang ini ya krisis ini sangat berhubungkan sekali untuk menghindarinya karena ada banyak skill misil yang dikeluarkan dalam meca ini jadi krisis hati nah jadi krisis yang ini adalah skill menghantamnya yang akan menghantam kita dengan sangat kuat menggunakan kakinya ini lanjut lagi ke sebelah berikutnya oke ini dia nah jadi krisis yang ini adalah skill yang paling umum di melekulat depan meca yaitu aktivasinya yang akan jadi dari langit dan kawan mantap kita jadi krisis hati jadi sekarang kita akan lihat serangan-serangan yang itu mungkin misalnya ada pengerti kita mungkin serangannya serangan rudalnya itu akan menembak kita dengan sangat cepat oke seperti itu coba dari sini dulu kita akan lihat lagi serangannya mungkin serang misilnya serangan misilnya sangat banyak itu ya lagi serangan rudalnya oke coba dari sini dulu ya kita akan melihatnya lagi kita akan mancinnya oke kita akan mulai sini aja kita akan lihat serangan lagi oke ini dia serang misilnya dan juga lagi dengan serangan rudalnya itu kita harus hati kita akan berada di dekatnya pakai angkatnya jadi oke ini dia kita lihat dari sini nah itu dia serangan menghantamnya jangan menanggap kakinya itu kita akan mencoba serang oke kita lagi serangannya nah misilnya lalu serangan rudalnya yaitu seperti itu ya perangannya itu tidak terlalu ribet oke kita serang lagi nah tidak kita serang tetap lagi oke seperti itu jadi sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat versi lainnya dari mecah ini jadi ini musuhnya yaitu strong oke kamu lihat ini mecah kali ini adalah versi lainnya dari lightning yang memiliki skill sedikit berbeda yaitu bisa membuat perangkap yang dimana jika kita ada kena perangkap yaitu kita akan kena Paralyze dan apa yang membuat pergerakan kita terhenti untuk sementara waktu dan keusahati dalam selain ini juga adalah pengakibas serangan jauh dan depan bukan Paralyze jadi usahati ini jauh kita lihat informasinya di dalam di kristian strategi yaitu katalah skill-skillnya oke ini dia disini sudah ada 1 2 3 4 dan 5 5 skill utamanya di kemecah ini nah dari segala beramanya ini dia akan menembakkan besi kepada kita dalam jumlah sangat banyak yang ditembakkan dari sini ya jadi kita akan harus ada hati lanjut lagi ke seluruh berikutnya oke ini dia nah dari segala yang ini adalah si mantamnya mantam ke tangan kakinya ini ya jadi usahati karena serangan itu sangat kuat sekali lanjut lagi ke seluruh berikutnya oke ini dia ada segala beramanya beli ke depan mecah itu aktifasinya yang akan jaduh dari langit dan kembang 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 area jadi usahati lanjut lagi ke seluruh berikutnya oke ini ini dia nah terus yang ini adalah perangkapnya ada perbuatan paralyzed yang ditembakkan dari sini jadi usahati karena area dari perangkapnya ini dari sekitar mecah ini jadi sangat disarankan untuk masuk ke merangkapnya terlebih dahulu sebelum mendekatinya lanjut lagi ke seluruh berikutnya oke ini dia dia akan menembakkan rudalnya yang banyak dua kali berbeda dengan lightning yang ditembakkan dari di sini jadi sekarang kita akan lihat serangan serangan sila itu oke musuhnya itu serang musuhnya dan serang perangkapnya dan depan dibangkan paralyzed jika ada kena jadi harus hati kepada sini dulu kita menunggu di sini tidak lagi perangkapnya oke nanti dia masih menunggu oke perangkapnya coba kita hancurkan oke seperti itu ya oke ini lagi kita hancurkan kita menangkisnya oke sudah kita menunggu lagi kita akan hancurkan lagi perangkapnya oke mana dia bisa lama sekali ini nanti dia oke kita hancurkan oke seperti itu ya namun sudah selalu menunggu hancurkannya oke seperti itu kita hancurkan kita hancurkan juga oke kita berlindung oke sudah kita kena perangkapnya oke seperti itu ya sudah sudah terkenal efek paralyzed kita akan tercetrum jadi sangat disarankan untuk mengajukan perangkapnya terlebih dahulu jadi sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat pada bukasi lainnya dari meja ini nah di dalam musuhnya yaitu Frust Retral oke seperti yang kalian lihat ini dia dalam modifikasi lanjutannya dari lightning memiliki skill-skill yang hampir serupa dan sering dijumpai di steaks-skill bersaju seperti Siberia maupun Steakhaven namun dia sangat berbahaya sekali jika kita mendekatinya sekarang kalian lihat prosesnya oke ini dia jadi dalam skill-skill itu oke lanjut lagi kita lihat skill-skillnya oke ini dia di sini sudah ada 1 2 3 pada 5 5 skill utama jadi beli gula meja ini dari siap-siap ini dia akan menembakkan bawah bedaknya itu yang dapat membakar taslo melihat pembeku jika ada dengan serangannya itu jadi kershati dia akan ditempatkan lalu mencapai sana dan akan mendatang mana kita jadi kershati jadi sempurna mungkin kalian menghindarinya lalu mancur kamu pertanyaan itu lanjut lagi seberikutnya oke ini dia dia akan menembakkan rudal itu dengan menggunakan secara ini oke ini ya sempurna mungkin kalian menghindarinya oke lanjut seberikutnya oke ini dia lanjutnya ini dia akan membakar kita sangat kuat menggunakan kakinya ini jadi sempurna mungkin kalian menghindarinya oke lanjut lagi ke seluruh berikutnya oke ini dia adalah skill yang memenuhi melikuti pembeca yaitu aktifasinya yang menembakkan cerita dari langit dan depan membakar juga jadi kershati jadi serangan akan lihat serangan hasilnya itu ini dalam musuhnya yang mendekati kita jadi serangannya serangan pemberdaya itu oke hancurkan itu sudah sangat berhasil untuk hancurkannya kita lanjut dulu kita akan mendekatinya kita akan macinnya mungkin serangannya serangan tadi juga kita berada dalam jangka serangan itu saat bom ini meledak kita akan membakar oke jadi kershati berhasil dulu oke menerangannya ada di serang musuhnya dan sangat banyak itu aja di serang rudalnya oke terlalu serangannya oke ada di serang mantapnya nah sangat kuat menggunakan kakinya itu dari serangan akan lihat modifikasi selainnya dari meja ini jadi yang musuhnya yaitu sabner Rattler apa yang kalian lihat ini di dalam modifikasi lanjutannya dari Lightning yang benar-benar sekarang memiliki silah sama memiliki sedikit perbedaan yang terdapat menembakkan bom peledak yang kebeda mengenai kita terus hati karena ada serangan itu sangat luas sekali nampaknya sangat berbahaya sekali kata informasinya makanya dia tidak memilih kristian strategi yaitu lagi dalam skill-skilnya bisa sudah ada 1234 dan lima lima sisi utamanya beli kocaya ini terdiri selama ini dia akan memakai rudal kepada kita sangat berbahaya dari makan dari sini oke dari serangan ya dan lagi ke berikutnya Oke dia nah ini dia akan memakai musuh kita dalam jumlah sangat banyak dari makan dari sini terus hati lebih berikutnya Oke dia ada yang ini dan komentar kita dengan sangat kuat menggunakan kakinya ini terus hati jika berada di kamis ini oke aja lebih berikutnya oke ini dia hilang pemimpin beli ke depan mecah yaitu aktifasinya akan ditempatkan dari langit dan depan membakangnya mekau juga lagi seperti berikutnya oke dia dia akan menembakkan bom peledak dan akan menancap di tanah yang diluncurkan dari sini oke bagian atas ini ya dia akan ditembakkan dan akan menancap di tanah memiliki arah serangan sangat luas sekali jadi sekarang kita lihat serangan serangan aslinya itu karena musuhnya dan berkati kita jadi serangannya serangan bom peledaknya itu saya dapat memberikan demikian besar besar seperti ini bekas serangan itu dapat memberikan fire damage atau terbakar ciri khas hati oke keberan lagi kembali dulu kita serang rudalnya berikutnya besi lagi tak mancingnya ada serangannya dia akan menembakkan bom peledak itu terlalu diluncurkan oke seperti itu tidak akan terima redakannya coba kita akan sini ya oke ini dia oke seperti itu sangat kuat sekali berdasarkan lagi oke sini kau kita lagi serangannya oke serangan lagi oke rancurkan oke sudah oke lagi sudah terkena slow supaya akan tunggu tidak sama serangannya pakai yang terjadi oke minta nunggu oke dan tidak jadi apa-apa jadi serangan akan lanjutkan menurutnya pengembangan dari kedua musuhnya ini ya jadi yang musuhnya yaitu Strom Rattler dapat yang kalian lihat ini mecah ini adalah pengembangan dari first rater dan ngasih operator yang masing-masing skill dari kedua mecah ini dimiliki oleh Strom Rattler dapatnya sangat berbahaya sekali jika ada benar-benar mecah ini oke jadi kalau sudah masih ada saya telah informasinya oke ini dia di sini sudah ada informasi penting tidak perlu kalian ketahui oke seperti yang ini dia tangan terhadap serangan ice namun dalam terhadap serangan api dan di bawah ini juga sudah ada informasi lanjutannya oke yang ini di sini sudah ada beberapa list Valkyrie yang memiliki serangan api seperti yang ada di sini sudah ada beberapa Valkyrie itu memiliki serangan api namun tidak di rekomendasikan menggunakan Valkyrie yang memiliki serangan ice oke seperti yang ada di sini sudah ada beberapa bawa Valkyrie memiliki serangan ice Oke lanjut lagi mungkin dia disitu ada 12345 dan 6-6 utama dari miliknya meja ini dari khusus yang pertama ini dia akan menembak kamu pedak yaitu depan kita beku jadi pesati jadi bahkan dari sini dan akan diluncurkan tak akan terancam di tanah yang terangkap beda mengenai kita dari khusus hati ini lebih berikutnya Oke dia nah ini dia akan menembakkan rudalnya dari tempatnya ini ya terus hati lagi ke berikutnya Oke dia terus yang ini dia akan menembak misilnya mesin sangat banyak karena kita jadi tempatnya di sini jadi sudah mungkin kalian menghindarinya agar kita kena sarangan itu dan dari khusus yang ini adalah si mantapnya mantap putaran dengan kakinya ini dengan sangat kuat jadi khusus hati hanya lagi ke situ berikutnya mungkin dia adalah silap lembut melihat depan meja yaitu aktivasinya hanya lagi ke situ berikutnya dia akan menembak kemudian itu dapat memberikan demikian besar pada kita jadi khusus hati yang dicurutkan di sini dan akan menancap di tanah lalu akan berdak mengenai kita jadi serangan akan lihat serangan kemudian serangan hasilnya yaitu dengan musuhnya dan berkati kita jadi serangannya serang bumbu berdak yaitu yang akan berdak mengenai kita yang bisa membuat kita terbakar Oke seperti itu setelah itu ya terbakar beras ini dulu kita kali serangannya kita kemudian katinya tuh bisa di sini ya kita kita akan tunggu oke udah dia jadi serang misalnya dan sama banyak itu akan mencukara kita Oke cipasin lagi kita tunggu serangannya oke udah dia jadi serangan tadi serangan bumbu berdaknya itu kebetulan disini kita akan terkena serangannya apakah yang kata jadi lumayan sakit oke serangannya kita berdasarkan dulu kita akan mencukarnya lagi kita akan melihat serangannya lagi serangan lain karena ada milik dua sebelum berbeda Oke ada dia Oke masih menunggu kena serangannya sangat berbeda bisa membawa kita beku Oke tetapi lagi oke serangan tadi tidak mendekatinya mana dia Oke masih menunggu oke seperti ini tidak sudah membawa ku sekaligus menerima efek slow jadi serangan akan lanjutkan untuk melihat modifikasi paling hebat yang memiliki kulitipan meca ini jadi ini maksudnya yaitu hellfire meca oke kalau saat ini dia adalah meca terkuat mengakibat serangan jauh yang pentingnya sangat berbahaya sekali juga berbeda dengan meca ini karena meca ini dia memiliki skill yang sangat berbeda sekali dengan meca-meca sebelumnya karena dari warna yaitu saja sudah menambangkan dia dalam meca terkuat dalam perhubungan jauh namanya sangat berbahaya sekali jika ada mendekatinya Oke jadi kesehatan akan telah informasinya dia tidak memiliki selain-selain itu adalah skill-skillnya disini sudah ada 1 2 dan 3 3 skill utama jadi memiliki kulitipan meca ini ada tugas yang pertama ini dia akan menghantam kita dengan sangat kuat bisa sampai tiga hantaman ada pemukul mundur fagrik kita ada pamerikan serangan fisikal jadi kosa hati karena serangan itu sangat kuat sekali ada dosa yang ini adalah serangan mengantamnya lagi yang dapat menyebabkan fire damage yang penting sangat kuat sekali yang akan mengantam dengan kakinya ini lebih lagi dalam jangkauan serangan itu gara-gara segini jadi sebisa mungkin kalian mengendarinya atau menjauh dari musuh ini ketika ada menjerang kemudian lalu skill ini juga termasuk pada skill yang pertama tadi oke yang dia yang dapat mantap kita sepenuhnya tiga kali jadi kosa hati lagi ke sebelah ikutnya dia akan menembakkan 6 rudal yang dapat memberikan serangan fisikal maupun fire damage yang dimakan dari sini oke yang dia dari senjata ini jadi serangan akan lihat serangan serangan asingnya itu jadi serangannya serangan menembakkan rudalnya itu sebanyak 6 itu pada sini dulu kita akan menjauh oke serangannya serangan menembakkan 2 rudalnya itu itu pada sini dulu kita lagi serangannya kita mendekatinya ada serangannya serangan menghantam kita dan dapat menembakkan fire damage lalu juga serangan ranatnya dan sangat banyak itu ya jadi usah hati oke serangan tadi serangan sama menembakkan dan rudalnya itu nah ditembakkan ke atas oke seperti itu jadi serangan tadi serangan mantap kita bisa sampai tiga kali oke lagi serangannya serangan rudalnya itu nah sangat cepat pastinya jadi kesepulahannya itu dan lebih aktif dari memenca-menca sebelumnya oke jadi jadi seperti itulah beberapa mendekati dari meca ini yang berarti sangat beropiak sekali di video berikutnya kita akan membahas satu-satu pemeca yang sangat bagus sekali jika kita berada terlalu dekat dengan musuh ini mungkin cerita video kali ini jangan lupa like comment subscribe and share sama untuk teman-teman kalian gitu aja ya mata enak aktivit hai 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 hai